Kementerian Kesehatan RI menginstruksikan agar seluruh apotek untuk sementara tidak menjual lebat bebas dan atau bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Ketetapan instruksi itu tertuang dalam surat edaran atau SE nomor SR.01.05-3 Romawi-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan, epidemiologi, dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Hal itu ditetapkan kemengkas RI sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalife.com. Ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkan. Silahkan rekan Gilbert. Ya, Firda. Menteri Kesehatan RI menginstruksikan agar seluruh apotek di Indonesia untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau obat dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Hal tersebut menyusul adanya temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas yang menyerang anak-anak berusia di bawah lima tahun. Larangan tersebut diberlakukan sampai hasil penelusuran dan penelitian runtas dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia selama enam hari ke depan. Anggapel tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga telah meneruskan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke seluruh apotek di Kota Tangerang. Dan kami sudah mencoba mewawancarai beberapa apotek di Kota Tangerang, di mana mereka menyetujui adanya interupsi dari Kementerian Kesehatan tersebut, serta mendukung kebijakan dari pemerintah Kota Tangerang. Pasalnya, obat-obat sirup yang dijual setiap apotek kepada masyarakat dinilai berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Salah seorang apotek, apotek, apotek ready-made di Kota Tangerang mengaku tidak mempermasalahkan, Rusdiana mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan memhentikan penjualan obat sirup tersebut untuk sementara waktu. Masalah penggunaan obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah saat ini merujuk pada kesehatan masyarakat. Selain itu, Rusdiana menilai kesehatan masyarakat lebih penting dibanding dengan urusan bisnis dalam penjualan obat sirup sendiri. Rusdiana menerangkan, obat sirup yang ditentikan penjualannya mencakup seluruh jenis dan seluruh usia untuk masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang memberikan pilihan terhadap konsumen untuk mengonsumsi obat tablet atau puyir, disertai dengan penjelasan lengkap kepada pelanggan yang hendak mencari obat sirup dengan ketentuan dosis tertentu. Hal itu dilakukan guna menjaga kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat akan penggunaan obat-obatan. Salah satunya yalah menggunakan obat-obatan sirup. Menurutnya pemberhentian penjualan obat sirup kepada masyarakat akan diberlakukan selama 6 hari ke depan atau 1 pekan ke depan terhitung sejak kemarin, Rabu 19 Oktober 2022. Rusdiana mengaku, pihaknya juga telah menempel beberapa pengumuman atau himbawan di depan pintu masuk apotik dan juga di meja-meja apotik yang di dalam ruangan. Hal itu dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pelarangan peredaran obat sirup untuk sementara waktu. Dan apabila masyarakat mencari obat sirup tertentu, untuk anak kecil misalnya, anak-anak misalnya pihak apotik akan merekomendasikan obat dengan dosis yang sama dalam bentuk lain yaitu puyarat. Sementara untuk orang dewasa akan diberikan obat jenis tablet sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Demikian, gue udah mau sampaikan. Baik, terima kasih Rekan Gilbert atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tribuners, akan kami ambilkan wawancara dari penanggung jawab apotik Redimed di Tangerang, Rusdiana. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Karena kita sih ingin ikutin aturan aja ya. Udah ada dari aturan pemerintah kemenungkas, terus ada surat dari badan POM juga. Itu kita terima dari grup apotekar sejawat. Nah, kita ikut aturan aja. Apalagi di berita juga, tadi aku baru update juga di Kompas, kalau ada lagi tiga anak yang kena ginjal akut itu dirialkan. Jadi ya, makanya kita ingin jadinya stopin dulu sampai penelitian yang resmi dari badan POM keluar. Katanya sih dikasih waktu selama nama hari, satu minggu. Perhari nih? Iya. Kalau informasi tadi dapat informasi dari kapan? Aku sih sebenarnya kemarin ya, cuman aku nggak buka linknya aja. Pas pagi baru beri ini pada rame di grup apotekar. Yang mengatakan isinya dari bawah atau yang beredar itu? Ya, kalau misalkan belum kepastian juga sih, katanya ada 45 persen ya, yang anak-anak kena ginjal akut itu. Terus awalnya di Gambia, Afrika sama India ya. Nah, terus ternyata... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!